Halo Brother Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi pagi saya terima HP rujukan dari salah satu kontor ternama di Indonesia dan setelah saya amati apa ini adalah Asus Zenfone Live kondisinya kalian nanti bisa lihat jadi ketika saya colokkan chasan di pojok kiri atas terlihat kedip-kedip merah bentuk HPnya masih terbilang baru karena dirilis sekitar tahun 2018 akhiran kalian lihat jadi dia hanya menampilkan klip-klip merah saja untuk logo baterai di layar saya tunggu-tunggu jadi itu dia tidak muncul baik teman-teman jadi bukan niat saya menggurui ini berdasarkan pengalaman ya mungkin karena terlalu sering menyikapi permasalahan seperti ini dilihat dari LED merah tadi ini menandakan bahwa HPnya memiliki baterai yang mendekati 0 voltase atau mungkin bisa jadi sama sekali dia crash baterainya Oke kita akan buka dulu untuk sim tray-nya saya bongkar dulu untuk back casingnya jadi rencananya saya akan injek tegangan melalui power supply jadi untuk penyebabnya sendiri ini biasanya kehabisan baterai kemudian ditaruh selama ya satu atau dua hari jadi selama dia baterainya habis dan HPnya mati lalu tidak serta-merta untuk CPU atau ya mungkin bisa dikatakan sistem juga ikut-ikutan mati contohnya kita setting alarm saat HP di non-aktifkan kemudian pas waktu alarm itu tiba dia akan menyala jadi ini adalah satu arahan kalau kalian mempunyai HP Android ya apalagi berjenis baterai tanam usahakan jangan sampai benar-benar habis untuk baterainya yaitu tadi untuk memenuhi asupan tegangan batai terhadap sistem atau program jadi dia bisa memproses jam atau alarm di saat HPnya di non-aktifkan oke langsung saja kita akan injek tegangan melalui power supply jadi saya akan beri dia 5 volt saja dulu selanjutnya untuk capitan jack banana nya saya capit ke konektor baterai nah cara mengetahui mana positif dan mana negatif disana terlihat keterangannya jadi untuk bagian positifnya di sebelah kanan saya dan untuk negatifnya adalah di sebelah kiri saya jadi untuk keterangan dan konektor baterai terhubung ke board mesin dia simetris baik teman-teman selama 20 menitan saya biarkan seperti ini jadi saatnya kita akan coba untuk mengecas ataupun menghidupkannya konektor baterai kita akan pasangkan selanjutnya kita akan melakukan cas oke kalian lihat jadi untuk indikator baterainya dia sudah keluar dan videonya sendiri saya percepat jadi untuk kalian yang mengalami HP motisuri seperti ini jangan keburu panik dulu semoga konten ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati